Dia yang bikin saya pengen menemani dia Mau gitu jadi Istrinya dia Dia bilang Aku Aku sering Suka sama Cewek Tapi ceweknya gak mau Karena aku Gak kerja Katanya Banyak yang dia suka sebenarnya Di daerah Rumahnya tetangganya juga Tapi gak ada yang mau sama aku Karena aku gak kerja Gak ada kerjaan tetap Serabutan Mungkin Gak ini kali Maksudnya Cewek-cewek itu Gak menjanjikan lah ya Gak ada kerjaan Gak apaan sih Ada juga dia sempat curhat Ngapain sih Bang Sapri Suka kamu saya Ada tapi Dia pernah ngomong sama saya Siapa orangnya gitu Gak kerja Betul-betul Tepetin saya Dia bilang Saya merasa Udah Saya memilih dia Padahal juga Di luar juga banyak Yang ngedeketin saya gitu Mas Tapi saya milih dia Yang bener-bener dari nol Ibu Ibu Yang ngedeketin Mas Ibu menerang Almak Mbak Sati Yang tidak ada Posisi itu Waktu itu Tidak bekerja Kenapa Ibu memilih Almak Mbak Sati Ada Dia dewasa Dia penyayang Saya kerja Waktu itu Saya yang kerja Padahal dia pernah bilang Aku gak punya duit Mau jemput tamu Kerja saya Waktu itu Kerja di Blok M Jadi SPG Mas Dia mau jemput saya Tuh Sampai gak punya uang Mau saya jemput Mulai Kenapa kemarin Gak bilang Kalau bilang Aku kasih ongkos Dia juga pernah Dia bilang Mata-mata Dia kerja Katanya gitu Serabutan Apa aja Mas Jualan cabai Dia mau Jualan cabai Di mana Di Bayoran Di Kebayoran Pernah dia jualin cabai Tapi Apa sih Suma sebentar Karena rugi Katanya Terus Masang kompa Mesin-mesin air Gitu Apapun Dia gak malu Mas Orangnya Apa aja Diterjain Yang penting halal Yang penting halal Iya Waktu itu Ibu Pertama kali Itu Biasanya Pertemuan Ibu Dengan alamat Bang Sapi Dimana Biasanya Ada tempat Stimewa Di Warung Soto Dulu Warung Soto Itu Apa namanya Warung Hoki Sekarang Sudah punya Kita kan Warung Soto Mie Bogor Bang Sapi Saya Kesini Dulu Dari Blok M Disini Ada Temen Saya Jadi Saya Mimpin Temen Saya Bagaimana 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 Reaksinya Seperti apa Seperti apa Hujur Waktu itu Saya Takut Karena Dia Lebih Dewasa Banget Ya Saya Beda 10 tahun Lebih Tua Dia Saya Takut Dia Sudah Punya Istri Mas Saya Takut Eh Lama Lama Ternyata Dia Masih Bujang Saya Takut Kalau Dia Sudah Punya Istri Kan Dewasa Bagaimana Sudah Satis Kan Bujang Pas Waktu Momen Sudah Menjelas Kak Semara Ada Akad Mica Itu Untuk Meyakinkan Orang Tua Seperti Apa Bang Saksi Meyakinkan Bawa Ibu Itu Bagaimana 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 Sebenarnya Keluarga Saya Di Bang Turang Setelah Itu Selama Dia Karena Dia Juga Tidak Serabutan Dia Juga Bedanya Sama Saya Sepuluh Tahun Tapi Dia Berusaha Meyakinin Orang Tua Saya Kalau Dia Bisa Bisa Membahagiakan Saya Mendeketin Orang Tua Saya Dia Orang Apa Ya Pokoknya Berusaha Pantang Menyerah Datang Terus Rumah Saya Ceritakan Ibu Satu Sampai Anak Datang Datang Terus Sampai Ibu Sampai Ini Anak Datang Mulu Kesel Sudah Sudah Nika Sampai 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 Pist Sampai